Heaven Heart Martial Saint baru saja menghilangkan dampaknya dan berhenti di udara. Sebelum dia bisa mengatur pernafasannya dan menekan luka dalam serta kekuatan Dharma yang melonjak, sekelilingnya diterangi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia mendonga tanpa sadar dan melihat bayangan naga emas besar, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Di dalam bayangan naga emas, ada pedang emas besar yang panjangnya seribu kaki. Niat pedangnya sangat tajam. Oh tidak. Ekspresi orang suci bela diri hati surgawi berubah drastis. Semburat ketakutan melintas di matanya. Pada saat kritis, dia mengendalikan seratus piala emas alkimia untuk memblokir di atas kepalanya. Dentang. Hampir di saat yang bersamaan, pedang besar itu menebas seratus piala emas alkimia dan meledak dengan suara yang menggemparkan. Pada saat itu, pedang emas besar itu meledak menjadi jutaan pecahan emas. Piala emas seratus alkimia juga memiliki penyok sepanjang tiga kaki. Ia jatuh dan terbang ke kehampaan yang jauh. Pedang Jitian Singh terlalu kuat. Itu benar-benar membuat seratus piala emas alkimia terbang. Itu benar-benar di luar kendali Heaven Heart Martial Saint. Biksu bela diri hati surga langsung terkejut. Dia tanpa sadar berteleportasi sejauh 50 mil dari Jitian Singh. Meskipun dia sudah menduga serangan Jitian Singh tidak akan berhenti dan ingin mengambil kesempatan untuk mengalahkannya. Reaksinya cukup cepat. Dalam sekejap mata, dia telah berteleportasi sejauh puluhan mil. Namun, dia masih meremehkan kekuatan dan metode Jitian Singh. Aduh! Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitian Singh mengikutinya seperti bayangan dan muncul secara misterius di belakangnya. Sebelum dia bisa berbalik, Jitian Singh menamparkan telapak tangan emasnya yang besar dan memukulnya dengan keras. Telapak tangan besar itu juga dikelilingi oleh bayangan naga emas. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, Heaven Heart Martial Saint terkena telapak tangan besar itu. Dia terbang dengan darah muncrat dari tujuh lubangnya. Kali ini, dia tidak mendapat perlindungan dari seratus piala emas alkimia. Bahkan jika dia mengenakan baju besi lembut Saint, sulit untuk memblokir kekuatan mengerikan dari telapak naga langit. Unggungnya amruk. Lusinan tulang rusuk dan tulang di dadanya semuanya hancur oleh kekuatan yang menakutkan. Bahkan lima jeroan dan enam isi perutnya hancur dan terlantar. Dia menggambar busur di kehampaan dan jatuh lima puluh mil jauhnya. Begitu dia berdiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Darah merah tua itu jelas bercampur dengan potongan organ dalam. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan wajah Heaven Heart Martial Saint menjadi pucat. Dia mengerutkan alisnya rat-rat dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Karena luka beratnya, kekuatannya sangat melemah, dan dia hanya memiliki sekitar 60 persen dari kekuatan aslinya yang tersisa. Namun, dia tetap mengertakkan gigi dan menolak mengaku kalah. Dia memutuskan bahwa meskipun dia kalah, dia tidak bisa membiarkan Ji Tian Xing menang dengan mudah. Paling tidak, dia harus menghabiskan mana Ji Tian Xing agar Ji Tian Xing tidak bisa tampil maksimal di ronde berikutnya. Kodeks pedang yang mengejutkan. Menahan luka-lukanya, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan menggunakan kartu asnya. Tiba-tiba, api keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi ribuan pedang menyala yang menusuk ke arah Ji Tian Xing. Ekspresi jijik melintas di mata Ji Tian Xing. Dia berteriak, pamer di depan seorang ahli. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seni pedang yang sesungguhnya. Saat dia berbicara, dia membentuk segel tangan dan menggunakan seni pedang pamungkasnya. Pedang pengembalian sekte. Dia berteriak dengan dingin dan membentuk segel tangan misterius, melepaskan kekuatan misterius dan tak terlihat. Seketika, lebih dari seratus pedang raksasa berbintang muncul dari udara tipis dalam radius beberapa ratus mil. Membunuh. Ratusan pedang jatuh seperti meteor dan mengarah ke Heaven Heart Martial Sein. Pada saat ini, kekosongan itu sepenuhnya dipenuhi dengan pedang ki yang kejam. 60 persen areanya diterangi oleh cahaya bintang yang dingin. Di bawah pedang besar itu ada Heaven Heart Martial Sein, yang wajahnya berlumuran darah. 40 persen areanya diterangi oleh nyala api yang menyelaukan. Di bawah ribuan pedang yang menyala-nyala adalah Ji Tian Xing, yang tidak terluka. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Kontras yang begitu mencolok membuat 30 atau lebih Martial Sage yang menyaksikan pertempuran diam-diam mengeluarkan keringat dingin. Ratusan ribu seniman bela diri di alun-alun kota langit semuanya menaruh hati di mulut mereka. Mereka semua menahan nafas dan menatap layar cahaya tanpa berkedip. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertarungan kartu truf antara Ji Tian Xing dan Heaven Heart Martial Sein. Setelah pertempuran ini, pemenangnya akan terungkap. Bang bang bang. Ribuan pedang api menghantam Ji Tian Xing satu demi satu, menimbulkan serangkaian suara keras. Namun, dia mempertahankan bentuk tubuh Tuan Naga Langit dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Pedang api yang sepada tetesan air hujan semuanya hancur setelah mengenai dia. Tubuhnya hanya bergetar beberapa kali dan dia terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan pedang. Dia tidak mengalami luka yang jelas. Di sisi lain, Heaven Heart Martial Sein berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meskipun dia dalam kondisi transformasi, tingginya seribu kaki dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua seperti api, dipenuhi aura kekerasan. Namun, setelah ratusan pedang menghantamnya satu demi satu, daging dan darahnya berterbangan kemana-mana saat dia menjerit kesakitan. Biksu bela diri hati surga terdorong mundur sejauh 10 mil oleh pedang tersebut. Lengan kirinya hancur oleh pancaran pedang dan pergelangan tangan kanannya terpotong oleh pedang. Bahkan dada dan punggungnya penuh lubang dan luka, dan darah merah tua muncrat darinya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia tampak seperti sepotong daging cincang yang telah disembeli. Melihat adegan ini, banyak marsial sage di piring bundar menghela nafas dalam hati. Ratusan ribu seniman bela diri di alun-alun kota langit akhirnya mengeluarkan ekspresi lega. Mereka bersorak dan berdiskusi dengan lantang. Semua orang tahu bahwa pemenang telah ditentukan. Heaven Heart Martial Saint terluka sejauh ini. Dia sudah kalah. Namun, sebelum ia mengaku kalah, pertarungan belum usai. Lebih dari setengah dari ratusan pedang berbintang hancur. Pedang yang tersisa segera berkumpul di bawah kendali Jitiansing dan dikondensasi menjadi pedang besar yang panjangnya seribu kaki. Memotong. Dia berteriak dengan ekspresi dingin dan mengarahkan tangan kanannya ke Heaven Heart Martial Saint. Pedang yang sangat besar itu turun dari langit dan menebas ke arah biksu bela diri hati surgawi. Dengan kondisi Heaven Heart Martial Saint, dia tidak bisa mengelak. Begitu dia terkena pedang besar itu, tubuhnya akan hancur. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat hidup dan mati ini, hati Heaven Heart Martial Saint dipenuhi dengan keputus asaan dan keterkejutan. Dia tidak berani memaksakan diri dan berteriak sekuat tenaga, berhenti. Saya akui kekalahan. Teriakan serak ini dipenuhi dengan nada cemas yang tiada taraf. Suaranya memekakkan telinga seperti guntur yang menggelegar. Banyak marsial sage di piringan cahaya putih semuanya mendengarnya dengan jelas. Ekspresi aneh segera muncul di wajah mereka. Pikiran serupa muncul di benak setiap orang. Kalau mengaku kalah, aku isa jakalah. Kenapa berteriak begitu keras? Apakah Anda ingin semua orang mendengarkan Anda? Aku belum pernah melihat ada orang yang mengaku kalah. Bagaimana dia bisa berani berteriak begitu keras dan percaya diri? Jitian Singh segera mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengendalikan pedang besar itu untuk berhenti. Aduh! Pedang besar itu berhenti di depan Heaven Heart Martial Saint. Jaraknya hanya tiga kaki dari kepalanya. Bila pedangnya tepat di depan matanya. Aura pedang yang dingin dan tajam menyelimutinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Pikirannya kosong. 2192 Pedang bintang raksasa belum menghilang dan masih memancarkan pedang ki yang menakutkan. Tubuh Heaven Heart Martial Saint membeku di tempat dan dia tidak berani bergerak. Setelah sekian lama, ketika pedang bintang raksasa menghilang, dia menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Dia mengungkapkan ekspresi bersyukur seolah dia baru saja selamat dari bencana. Ia rileks dan merasakan energi di tubuhnya seperti air mengalir, menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Anggota badan dan tulangnya kesakitan dan pikiran serta kesadarannya pusing. Dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tubuhnya lemas saat dia berbaring di kehampaan, terengah-engah. Ji Tian Xing menatapnya dengan dingin dan berbalik meninggalkan kehampaan. Keadaan menyedihkan dari Heaven's Heart Martial Saint disaksikan oleh semua Martial Saint dan ratusan ribu praktisi. Seketika, para Martial Saint di piring bundar mulai berdiskusi. Orang suci bela diri hati surga adalah orang suci bela diri alam ketujuh, bagaimana dia bisa begitu ketakutan. Duel antara mereka berdua barusan sungguh luar biasa. Sebagai perbandingan, keterampilan pedang Ji Tian Xing bahkan lebih menakjubkan. Dan keterampilan pedang Heaven's Heart Martial Saint sepertinya menirunya dan itu sangat kikuk. Beberapa orang suci bela diri muda berdiskusi secara diam-diam, tidak berani membiarkan orang-orang dari bangsa dewa ujung surga mendengarnya. Wajah Yuan Chong sedingin es saat dia mengutup dengan marah, sampah yang tidak berguna, bagaimana dia bisa begitu ditakuti oleh Ji Tian Xing, dia benar-benar membuatku malu. Di alun-nalun Sky Gazing City, suara diskusi bagaikan tsunami yang memekatkan telinga. Ya Tuhan, ini pasti duel paling seru di majelis suci ini. Keterampilan pedang kedua orang suci bela diri sungguh luar biasa dan telah mencapai puncaknya. Keterampilan pedang Ji Tian Xing jelas lebih mendalam, dia benar-benar memiliki gaya Kenshin. Ada rumor di dunia persilatan bahwa dia adalah penerus Kenshin, tapi tidak ada yang mempercayainya. Hari ini, setelah melihatnya menampilkan keterampilan pedangnya, saya dapat memastikan bahwa dia pasti penerusnya. Omong-omong, orang suci bela diri hati surga adalah orang suci bela diri hebat yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia kuat dan memiliki status yang dihormati. Tapi dia sangat takut dengan Ji Tian Xing sehingga dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. He he, bagaimanapun juga, dia telah melewati gerbang neraka dan hampir terbunuh oleh pedang Ji Tian Xing. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Jadi, bahkan para Marsial Sein pun takut mati. Saya pikir para Marsial Sage yang tinggi dan perkasa itu seperti dewa. Yang satu adalah orang suci bela diri hati surgawi dan yang lainnya adalah orang suci bela diri Tian Xing. Nama mereka agak mirip, tetapi kekuatan mereka berbeda. Kebetulan keduanya bertemu. Tampaknya cukup menarik. Banyak seniman bela diri di lapangan berdiskusi dengan hangat untuk waktu yang lama. Di platform Void, pada cakram cahaya putih. Ji Tian Xing dengan tenang kembali ke sisi Lubai Suang dan tersenyum padanya, apakah kamu puas dengan hasil ini? Lubai Suang memandang orang suci bela diri hati surgawi di udara. Melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti anjing mati, ekspresi lega muncul di matanya. Kemarahan dan kebencian yang menumpuk di hatinya akhirnya sirna. Dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan tersenyum hangat seperti angin musim semi. Dia menganggup dengan berat. Senyuman ini membuat Ji Tian Xing tercengang. Hal itu juga membuat Suo Mingqi dan Mu Chang Tian tercengang. Keduanya saling memandang dan berbisik pelan. Eh, Kaisar Suci Bai Suang benar-benar bisa tersenyum. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Siapa yang tidak tahu cara tersenyum? Hanya saja Kaisar Suci Bai Suang selalu sedingin es. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat senyumnya sebelumnya. Itu benar. Sepertinya pesona Tuan Mudaji cukup hebat untuk melelehkan gunung es. Tidak lama kemudian, Biksu bela diri hati surgawi meninggalkan platform void dalam keadaan yang menyedihkan. Putaran kompetisi ini telah berakhir. Selanjutnya, Cao Ying, orang suci bela diri kingshan, dan orang suci bela diri hati surgawi harus bersaing untuk mendapatkan tempat kelima. Orang suci bela diri hati surgawi terluka parah. Tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran dan kekuatannya sangat lemah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Ia hanya bisa menyerah dan puas di posisi ketujuh. Cao Ying dan Zain bela diri kingshan naik ke platform void dan memulai pertarungan yang tidak terlalu intens. Keduanya memiliki hubungan yang harmonis. Salah satunya adalah kaisar suci dari negeri ilahi ujung surga dan yang lainnya adalah warga negara ilahi ujung surga. Keduanya mencintai Yuan Zain. Sejauh ini, tidak ada korban luka atau kematian dalam pertarungan mereka. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, Cao Ying mengaku kalah. Dengan demikian, Cao Ying berada di peringkat ke-6 dan Zain bela diri kingshan berada di peringkat ke-5. Selanjutnya adalah babak final kompetisi. Ini adalah pertarungan terakhir peringkat martial Zain. Itu juga akan menjadi yang paling intens dan mengasihkan. Tidak peduli apakah itu para martial Zain dipiring bundar atau ratusan ribu seniman bela diri di Sky Gazing City, mereka semua dipenuhi dengan antisipasi. Yuan Zain memegang slip diok identitas Jitian Xing, Tai Hao Yun Qi, Atal dan Yuan Chong dan melemparkannya ke udara. Nenek Yulong berjalan keluar dan berkata dengan wajah ramah, Meskipun hanya ada 4 martial Zain yang tersisa di putaran terakhir kompetisi dan undian tidak berarti banyak, saya tetap harus melakukannya. Saya akan membantu Anda berempat menarik undian untuk menentukan lawan Anda. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan 2 sinar cahaya keemasan, membelah 4 batu giok menjadi 2 dan membawanya ke depannya. Kemudian, dia membacakan dengan ekspresi serius, hasil kompetisi putaran terakhir adalah sebagai berikut. Putaran pertama, Jitian Xing vs Atal. Putaran kedua, Tai Hao Yun Qi vs Yuan Chong. Kedua pemenang akan terus memperebutkan tempat pertama dan kedua. Kedua martial Zain yang kalah juga harus bertarung memperebutkan tempat ketiga dan keempat. Segera setelah dia selesai berbicara, Raja Alian berambut merah atal melangkah ke platform void terlebih dahulu. Dia berdiri di kehampaan dengan ekspresi tenang, memegang tongkat emas gelap bertatahkan permata di tangannya. Api merah gelap menari-nari di matanya. Melihat Jitian Xing memasuki kehampaan dan berdiri seribu kaki darinya, dia mengelus janggutnya dan berkata, Marsial Saint Tian Xing, tolong tarik pedangmu. Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, pedang dao saya telah mencapai kesempurnaan. Saya tidak membutuhkan pedang. Oh, atal mengangkat alisnya dan berkata dengan menyesal, jadi, kamu akan melawanku dengan tangan kosong. Saya tidak akan bisa melihat pedang ilahi. Jitian Xing mengerutkan kening, apa maksudmu? Atal memukul dadanya dengan tangan kanannya dan membungkuk padanya. Ia menjelaskan, saya sangat mengagumi Kenshin ketika saya masih muda. Merupakan keberuntungan bagi kaisar untuk dapat bertemu dengan Anda. Merupakan kehormatan bagi kaisar untuk bisa berdebat dengan Anda. Dan juga, aku sangat tertarik dengan pedang dewa legendaris, Burial of Heaven. Sayangnya, saya belum bisa melihatnya. Sekarang setelah aku mendengar bahwa pedang suci ada di tanganmu, aku ingin tahu apakah kamu dapat menunjukkannya kepadaku dan memenuhi salah satu keinginanku. Jitian Xing menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ekspresi dan nada bicaramu sangat tulus. Sepertinya kamu tidak berbohong. Saya bersedia mempercayai niatmu. Namun sayangnya, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Wajah Atal dipenuhi kekecewaan. Dia berkata dengan menyesal, kasihan sekali. Karena itu masalahnya, aku akan berusaha sekuat tenaga dan memaksamu menggunakan pedang suci. 2.193 Atal tidak membuang waktu lagi. Dia segera melambaikan tongkatnya dan melakukan keterampilan rahasia yang kuat. Arus balik api surgawi. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan melambaikan tongkat emas gelapnya dengan tangan kanannya. Dia mengeluarkan raungan rendah dan melepaskan api surgawi merah yang tak ada habisnya. Ledakan. Api surgawi berwarna merah tua menutupi langit dan mengalir turun dari kehampaan. Rasanya seperti air laut yang tak berujung mengalir ke pusaran air. Hal itu segera menenggelamkan sosok Jitiansing. Jitiansing berada di tengah pusaran api surgawi, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan dharmanya dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan redup. Seluruh tubuhnya menjadi nyata dan ilusi saat ia memasuki kondisi tembus cahaya. Api surgawi merah yang tak berujung menyapu tubuhnya dengan gila-gilaan. Namun, dia tenang seperti biasanya dan tidak merasakan sakit apapun. Ia juga tidak melakukan serangan balik. Ekspresi Atal berubah saat melihat ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan api surgawi dan membentuk puluhan naga api untuk menyerang Jitiansing. Bam-bam-bam. Namun, Jitiansing masih tidak terluka setelah dihantam oleh puluhan naga api. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan lusinan telapak tangan emas raksasa, menghancurkan naga api menjadi beberapa bagian. Segera, sepuluh napas berlalu. Atal melepaskan kekuatan teknik rahasianya hingga batasnya, namun dia tetap tidak dapat melukai Jitiansing sedikitpun. Dia tidak punya pilihan selain menarik keterampilan rahasianya karena frustrasi. Setelah api surgawi yang tak berujung menghilang, dia tidak terburu-buru menyerang. Dia memandang Jitiansing dengan ekspresi bingung dan bertanya. Marsial Sagitiansing, kenapa kamu tidak melakukan serangan balik? Jitiansing berkata dengan tenang, belum lama ini, saya menguasai sebuah keterampilan rahasia dan ingin mengujinya pada api surgawi Anda. Efeknya tidak buruk. Atal terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, saya tidak sesumbar, tapi saya dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan semua api di dunia. Setelah mencapai alam Marsial Sagit, saya mampu mengendalikan api surgawi yang paling menakutkan. Belum lagi daging dan darah, aku bahkan bisa menggunakan api surgawi untuk melelehkan senjata suci menjadi besi cair. Marsial Sagitiansing, teknik rahasia macam apa yang telah Anda kembangkan untuk dapat mengabaikan api surgawi kaisar ini? Jitiansing meliriknya dan berkata dengan tenang, itu adalah tubuh pedang yang istimewa. Saya hanya bisa memberi tahu Anda sebanyak ini. Saya tidak bisa memberi tahu Anda apapun lagi. Tubuh pedang. Pandangan aneh melintas di mata Atal saat dia bertanya dengan lebih bersemangat, mungkinkah tubuh pedang prestasi hebat yang diciptakan oleh Kenshin dan diturunkan ke dunia? Keterampilan rahasia itu disebarkan dari pilar pegunungan surga dan dianggap sebagai buku harta karun pedang dao oleh jutaan seniman bela diri pedang dao. Ini benar-benar seni absolut pedang dao yang tak terbayangkan. Jitiansing memandangnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, kamu terlalu banyak bicara. Uh, ekspresi Atal membeku, dan dia sedikit malu. Namun, ia segera kembali normal dan berkata sambil tersenyum, Marsial Sintiansing, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Selama Anda memberitahu saya apakah Anda adalah reinkarnasi Kenshin atau bukan, dan biarkan saya melihat pedang pemakaman surga, saya akan segera mengaku kalah. Dengan cara ini, Anda bisa menang tanpa menggunakan kekuatan apapun. Ini akan sangat bermanfaat untuk pertempuran Anda yang akan datang. Tak ayal, kesepakatan yang diajukan Atal sangat menggiurkan. Namun, Jitiansing bahkan tidak mempertimbangkannya dan berkata langsung, tidak perlu. Jika saya ingin mengalahkan Anda, itu hanya perlu waktu sebentar. Saya tidak akan menggunakan banyak kekuatan. Atal mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Ia berkata dengan marah, Marsial Sintiansing, saya sangat sopan padamu, tapi kamu sangat arogan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, Ayo! Api ungu yang membakar jiwa. Atal berteriak dengan marah dan memegang ratongkat emas gelap itu dengan kedua tangannya. Dia melepaskan api ungu tua tak berujung ke arah Jitiansing. Api ungu tua yang menutupi langit mengembun menjadi enam naga ungu besar di kehampaan dan menyerang Jitiansing dari segala arah. Atal tahu bahwa api bumi biasa dan api surga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Jitiansing. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan kartu truf terkuatnya dan melepaskan skill pamungkasnya, api ungu pembakar jiwa. Api ungu tua tampak menyilaukan, tetapi sangat dingin dan secara khusus digunakan untuk menekan jiwa ilahi dari orang suci bela diri. Begitu jiwa ilahi bersentuhan dengan api ungu, ia akan terbakar menjadi abu. Dalam kasus yang tidak terlalu serius, jiwa ilahi akan terluka dan kekuatan mereka akan berkurang drastis. Dalam kasus yang lebih serius, jiwa ilahi akan langsung hancur dan mereka akan mati selamanya. Namun, ekspresi Jitiansing tidak berubah saat dia melihat enam naga api ungu terbang ke arahnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke kekosongan. Dia berteriak dengan dingin, Seketika, ratusan api bintang muncul di kehampaan, berubah menjadi bayangan naga perak yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, terbang menuju enam naga api ungu. Bang, bang, bang. Ratusan bayangan naga bintang bertabrakan dengan enam naga api ungu dan serangkaian suara teredam terdengar. Dua bayangan naga yang sangat berbeda terjerat dalam kehampaan dan saling memakan. Jitiansing mengangkat tangan kanannya lagi dan menunjuk ke kehampaan. Dia berteriak dengan dingin, petir. Tiba-tiba, sambaran petir dewa lima warna setinggi 3000 meter turun dari kehampaan dan menghantam kepala Atal. Sinar petir ilahi lima warna berisi lima jenis petir berbeda, dan kekuatannya sangat menakutkan. Atal mengerutkan kening dan menutup kepalanya dengan tongkat emas gelap. Dia mencibir, Haha, itu hanya kilat. Marsial Saint mana yang takut dengan petir? Memang benar bahwa setiap Marsial Saint harus menjalani baptisan dan ujian sembilan kesengsaraan surgawi. Setiap orang pernah tersambar petir berkali-kali. Mereka tidak hanya mampu menahan kekuatan petir, namun beberapa biksu bela diri bahkan mampu menyerap dan mengendalikan petir tersebut. Namun, ketika sambaran petir lima warna menyambar Atal, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Ledakan, retakan. Dengan ledakan yang memekatkan telinga, pilar besar petir ilahi menenggelamkan sosok Atal. Perisai yang dilepaskan oleh tongkat emas gelap itu hancur di tempat. Bahkan tongkat kerajaan pun terlempar dan jatuh ke dalam kehampaan. Atal juga terbakar hitam dan berasap oleh sambaran petir lima warna. Dia menjerit dan jatuh ke dalam kehampaan. Beberapa saat yang lalu, dia mengenakan jubah emas dan mahkota. Dia memegang tongkat yang mewah dan indah dan tampak seperti raja bangsawan dari suku asing. Namun kini, dia telah berubah menjadi arang. Asap hitam keluar dari hidung dan mulutnya, membuatnya tampak seperti ayam terbakar. Batuk, batuk. Dia menahan rasa pusing dan sakitnya. Begitu dia bangun, dia mengeluarkan beberapa suap darah hitam. Dia menatap dada dan lengannya dan melihat pakaiannya telah terbakar menjadi abu. Kulit dan dagingnya juga terbakar hitam dan kering. Abu hitam berjatuhan saat dia menggosoknya. Brengsek. Dia kaget dan marah. Dia menatap Jitian Sing dengan dingin. Pada saat ini, Jitian Sing mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuk dan tengahnya ke arahnya seperti pedang. Jari yang menusuk langit. Cahaya dingin keluar dari ujung jarinya dan menghilang ke dalam kehampaan. Atal merasakan bahaya datang. Pupil matanya menyusut dan dia secara naluriah berteleportasi untuk menghindar. Namun, dia meremehkan kecepatan Jitian Sing. Ledakan. Dalam suara yang tumpul, cahaya perak keluar dari dadanya dan meledakkan pecahan hitam dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Abu dan pecahan hitam adalah daging dan tulangnya. 2194. Ketika Atal menenangkan diri, dia menemukan bahwa dada dan perutnya kosong, hanya tulang belakang hitam pekat yang menghubungkan keduanya. Kulit, daging, sum-sum tulang, meridian, dan organnya semuanya hancur dan lenyap. Yang tersisa hanyalah hati yang setengah hitam dan setengah merah. Itu masih berdetak, dan darah merah tua terus mengalir keluar. Anda. Mata Atal melebar ketakutan, menatap Jitian Sing dengan kaget. Sebelumnya, dia disambar petir lima warna, dan tubuhnya mati rasa. Sekarang tubuhnya terluka parah, dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Ini terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, Jitian Sing maju selangkah dan muncul di hadapannya, menatapnya dengan dingin. Kamu sudah kalah. Atal kaget dan marah, tubuhnya gemetar, mengertakan gigi sambil berteriak, tidak, kaisar ini belum. Jitian Sing berkata dengan acu tak acu, jika kamu tidak mengaku kalah, kamu akan mati pada langkah selanjutnya. Tubuh Atal bergetar, dan dia menjadi lebih berpikiran jernih, amarahnya meredah. Dia harus mengakui bahwa perkataan Jitian Sing arogan dan percaya diri, tetapi dia benar. Dia sudah terluka parah, jika dia terus melawan, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Dengan kekuatan dan metode Jitian Sing, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Setelah hening beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih, dan berkata dengan suara serak, kaisar ini mengaku kalah. Itu hanya empat kata, tapi sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Setelah berbicara, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk membungkus tubuhnya yang rusak, dan terhuyung menjauh dari kehampaan. Ketika dia kembali ke piring bundar tempat semua orang berkumpul, dia secara tidak sengaja melirik Yuan Zen, tatapan minta maaf muncul di matanya. Ekspresi Yuan Zen tidak berubah, seolah dia tidak menyadarinya. Namun kenyataannya, tinju di lengan bajunya terkepal, dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Qin Zheng, yang berdiri di belakangnya, tidak bersembunyi sebaik dia. Alisnya berkerut, dan cahaya dingin melintas di matanya. Bajingan sialan, kami menggunakan metode lunak dan keras, tetapi dia tetap tidak menerima umpannya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Yang mulia, meskipun kami merilis beritanya, dan memberitahu semua orang bahwa Ji Tian Xing adalah reinkarnasi Kenshin. Namun, ketika semua orang mendengar berita ini, mereka semua merasa skeptis. Kami masih belum dapat menemukan bukti konklusif untuk membuktikan identitas Ji Tian Xing. Yuan Zhen mentransmisikan suaranya dengan nada acuh tak acuh, kami bertindak terlalu tergesa-gesa dan membuatnya terlalu jelas. Ji Tian Xing merasakan permusuhan kami, jadi dia sangat berhati-hati dan waspada. Wajar jika dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Qin Zheng tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu, lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita tidak bisa melakukan apapun padanya dan membiarkannya menempati posisi pertama dalam majelis suci? Hahaha, bagaimana mungkin? Yuan Zhen mencibir dan berkata dengan suara dingin, karena Ji Tian Xing telah mengetahui niat kami, kami akan memastikan dia tidak kembali. Saya harus mendapatkan pedang pemakaman surga. Qin Zheng ragu sejenak sebelum bertanya dengan sungguh-sungguh, yang mulia, apakah kami benar-benar akan menggunakan rencana itu? Saat ini, platform Void berada di hadapan semua orang. Dia adalah sosok yang populer di negeri ilahi Luoshui. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Jika aku tidak khawatir, apa yang kamu khawatirkan? Yuan Zhen menoleh dan melirik ke arahnya dan mencibir, selama kita bisa mendapatkan pedang pemakaman surga dan mendapatkan misteri kenaikan ayah, semuanya akan sia-sia. Terlebih lagi, kecelakaan Ji Tian Xing adalah kecelakaan. Apa hubungannya dengan kita? Selama 300 tahun terakhir, platform Void tidak stabil dan kecelakaan sering terjadi. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Yuan Zhen tidak melanjutkan kata-katanya. Adapun rencananya, dia sudah mendiskusikannya dengan Qin Zheng dan keduanya sangat menyadarinya. Segera, putaran kedua kompetisi dimulai. Tai Hao Yun Qi dan Yuan Chong memasuki platform Void satu demi satu dan memulai pertempuran sengit. Keduanya memiliki identitas khusus. Salah satunya adalah putra dewa ketujuh dari bangsa ilahi yang luas, sementara yang lainnya adalah putra dewa keempat dari bangsa ilahi ujung surga. Selain itu, keduanya telah mencapai alam marsial sage peringkat tujuh dan telah menguasai keterampilan rahasia yang kuat. Tentu saja, pertempuran ini sangat seru dan mengasihkan. Langit dipenuhi dengan cahaya spiritual dan menyinari ruang hampa sejauh ratusan mil, membentuk pemandangan yang mempesona. Berbagai skill rahasia dan marsial skill ditampilkan keduanya dan sangat memanjakan mata para penonton. Tidak hanya ratusan ribu seniman beladiri yang terpikat oleh pertempuran tersebut, bahkan banyak petapa beladiri di piring bundar pun bersemangat dan mata mereka terpesona. Pertarungan seru dan intens ini berlangsung selama satu jam penuh. Pada akhirnya, Tai Hao Yun Qi dikalahkan oleh Yuan Chong dengan satu gerakan. Hasil ini tidak diluar ekspektasi semua orang. Setelah Tai Hao Yun Qi dan Yuan Chong meninggalkan kekosongan, Yuan Zen mengumumkan dengan lantang, untuk putaran pertempuran ini, Jitian Xing dan Yuan Chong telah menang. Selanjutnya, Tai Hao Yun Qi dan Atal akan memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Adapun tempat pertama dan kedua, akan ditentukan oleh pertarungan antara Jitian Xing dan Yuan Chong. Saat suara Yuan Zen turun, Tai Hao Yun Qi melangkah ke pintu terang dan memasuki kehampaan yang gelap. Meskipun dia telah menggunakan banyak kekuatan batin dalam pertarungan melawan Yuan Chong, dia juga terluka parah. Namun, ia pantang menyerah dan bersikeras untuk memasuki arena. Cedera Atal bahkan lebih serius dan kekuatannya berkurang empat puluh hingga lima puluh persen. Dia berada dalam kondisi yang buruk. Awalnya, dia masih ragu apakah dia harus memasuki arena untuk bertarung. Melihat Tai Hao Yun Qi memasuki arena dengan cedera, dia tidak bisa mengaku kalah begitu saja. Dia hanya bisa memasuki kekosongan. Pertarungan keduanya tidak terlalu intens. Pasalnya, keduanya sempat mengalami luka berat. Setelah bertukar lebih dari seribu gerakan, Atal dikirim terbang oleh Tai Hao Yun Qi dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Atal memikirkannya sejenak dan mengaku kalah. Hasilnya, Tai Hao Yun Qi menjadi juara ketiga Majelis Suci. Tempat keempat tentu saja adalah Atal. Tiga dari lima posisi teratas Majelis Suci telah diputuskan. Hanya pertarungan antara Ji Tian Xing dan Yuan Chong yang akan diselesaikan. Tiba-tiba, suasana di piring bundar berwarna putih terang menjadi berat. Tatapan lebih dari 30 marsial sage terfokus pada mereka berdua. Di alun-alun kota Wang Tian, ratusan ribu seniman bela diri juga menatap layar, menantikan pertarungan antara Ji Tian Xing dan Yuan Chong. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran terakhir Majelis Suci ini dan pastinya akan menjadi pertempuran yang paling seru. Setiap orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Akankah Yuan Chong menjadi lebih baik dan terus menjadi yang pertama? Atau akankah bintang baru yang bersinar, Ji Tian Xing, menggantikan Yuan Chong? Di bawah pandangan semua orang, Yuan Chong adalah orang pertama yang memasuki void. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan disilangkan di depan dadanya, memperlihatkan ekspresi percaya diri dan memancarkan keagungan yang tak terlihat. Ji Tian Xing memasuki kekosongan dengan ekspresi tenang dan berdiri 10 mil di depan Yuan Chong. Sebelum dia berbicara, Yuan Chong mencibir dan berkata, Ji Tian Xing, kami semua telah meremehkanmu. Saya tidak menyangka Anda bisa menang sampai sekarang dan bahkan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan saya. Namun, bertemu kursi ini, keberuntungan Anda berakhir di sini. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata dengan nada tenang, sayangnya, Anda sangat disayangkan bertemu dengan saya. 2195 Ekspresi dan nada suara Ji Tian Xing sangat tenang. Dia tidak menggertak atau berteriak, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Karena itu, Yuan Chong mengerutkan kening dan wajahnya sedingin es. Sejak awal majelis suci, penampilan Ji Tian Xing telah membuatnya merasa sangat takut dan terancam. Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu tadi untuk menggertak dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun, Ji Tian Xing masih tetap sombong, yang membuatnya marah. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan suara dentang, dia mencabut pedangnya dan berteriak dengan dingin, Ji Tian Xing, hentikan omong kosongmu. Saya ingin melihat apakah kekuatan Anda sebanding dengan kesombongan Anda. Ji Tian Xing tentu saja tidak mau berdebat dengannya. Dia juga tidak menggunakan pedang pemakaman surga. Dia membuat tanda pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Pedang? Ayo! Setelah teriakan dinginnya, cahaya perak dingin segera menyala di kekosongan di atas kepalanya. Aduh! Pedang berbintang sepanjang seribu meter, membawa hantu harimau putih seukuran gunung, turun dari langit dan menebasnya. Mengaum! Hantu harimau putih itu terlihat sangat hidup, memancarkan aura pembunuh yang dapat menghancurkan segalanya. Yuan Chong diselimuti oleh niat pedang yang dingin dan tajam. Dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, seolah kulit dan dagingnya akan pecah. Dia mengatupkan giginya dan memegang pedang dengan wajah muram. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Bidak catur bintang tersebar. Dengan teriakan dingin, dia mengayunkan pedangnya dan mematikan ratusan lampu pedang perak. Mereka terjalin menjadi jaring besar di kehampaan dan membentuk susunan pedang misterius. Wus! Lebih dari enam ratus lampu pedang perak, seperti cahaya bintang yang menyilaukan, disusun secara khusus dan terbang bola balik secepat kilat. Yuan Chong berada di tengah-tengah susunan pedang. Dia bisa menyerang atau mundur. Kabum! Pada saat berikutnya, pedang suci macan putih jatuh dari langit dan menghantam susunan pedang bidak catur bintang tersebar. Terdengar suara menggelegar. Tiba-tiba, cahaya bintang perak bermekaran dan pecahan cahaya perak menutupi langit. Gelombang kejut perak menyebar seperti gelombang dan menyebar ke segala arah. Hantu macan putih dan pedang raksasa keduanya hancur dan dengan cepat menghilang. Formasi pedang yang tersebar juga hancur, dan Yuan Chong terpaksa mundur sejauh 10 mil. Untungnya, formasi pedang memblokir sebagian besar kekuatan pedang suci macan putih. Selain itu, dia memiliki artefak suci bermutu tinggi untuk melindunginya. Itu sebabnya dia berhasil melarikan diri tanpa cedera. Setelah gelombang kejut melanda, sosok Yuan Chong muncul. Dia memegang pedang di tangannya dan berdiri di kehampaan, terengah-engah. Matanya seperti pisau saat dia menatap Jitiansing. Matanya dipenuhi ketakutan. Pertahanan terkuat sebenarnya adalah serangan. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia memutuskan untuk tidak membela diri secara pasif lagi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan mengambil inisiatif menyerang. Bulan Iblis Bintang Tunggal Suara Yuan Chong sekeras bel besar. Cahaya bintang yang menyilaukan keluar dari tubuhnya saat dia mencengkeram pedang dengan kedua tangannya dan dengan keras memotong seberkas cahaya sepanjang 3.000 meter. Bila cahaya itu seperti bulan sabit yang membelah kehampaan, membawa hawa dingin yang menusup tulang saat menebas ke arah Jitiansing. Ekspresi Jitiansing tidak berubah saat dia dengan tenang berkata, seekor kunang-kunang berani bersaing dengan bulan yang cerah. Yuan Chong hanyalah seorang marsial sage, tapi dia mampu menyerap dan menggunakan kekuatan bintang. Itu sungguh sulit dipercaya. Itulah sebabnya dia mampu menekan Taihao Yunqi, Atal, dan yang lainnya dan menduduki peringkat pertama di Majelis Suci. Namun, keterampilan bela diri bintang yang dia kembangkan diciptakan oleh Dewa Bela Diri Tianjue dan dia secara pribadi mengajarkannya kepadanya. Bagi Jitiansing, keterampilan bela diri bintang yang diciptakan Dewa Bela Diri Tianjue terlalu kasar. Pedang suci burung Vermilion. Dia menatap dingin ke arah Yuan Chong sambil mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Tiba-tiba, kehampaan itu menyala dengan percikan api yang menyilaukan, membentuk pedang raksasa sepanjang 3000 meter. Hantu raksasa Vermilion bertmenebas dengan kejam. Kekuatan bintang juga terbagi menjadi Yin dan Yang. Bintang matahari dan bintang-bintang biasa adalah milik Yin sedangkan kekuatan bintang matahari adalah milik Yang. Pedang suci burung Vermilion milik Jitiansing dibentuk oleh api sejati matahari dan kekuatannya luar biasa. Kabum! Detik berikutnya, pedang suci burung Vermilion dan pedang cahaya bulan putih bertabrakan dan ledakan keras mengguncang kehampaan. Pada saat itu, bila cahaya bulan putih hancur, hantu Vermilion bert dan pedang api raksasa juga roboh. Miliaran pecahan cahaya berwarna merah tua dan putih keperakan meledak di kehampaan, seperti kembang api yang paling cemerlang, menyebabkan orang-orang terkesiap takjub. 30 marsial sage di piring bundar semuanya terpesona oleh pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Bahkan para marsial sage veteran yang kuat pun penuh dengan kekaguman dan kekaguman saat mereka saling berbisik di telinga. Ini memang pertarungan antara yang kuat. Sungguh mengasihkan. Dengan kekuatan Jitiansing dan Yuan Chong, mereka berdua menguasai kekuatan bintang. Sungguh sulit dipercaya. Kekuatan bintang-bintang lebih kuat daripada kispiritual langit dan bumi. Ia juga lebih sulit untuk dimurnikan dan diserap. Ada risiko terbakar sampai mati. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menguasainya. Keduanya sepertinya berimbang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun saya sangat menghargai pangeran keempat, dari situasi saat ini, tampaknya Jitiansing lebih unggul. Jangan lupa bahwa Yuan Chong telah menggunakan artefak suci. Dapat dikatakan bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga. Jitiansing, sebaliknya, bahkan tidak menggunakan satupun artefak suci. Saat kerumunan sedang berdiskusi, cahaya bintang di kehampaan menghilang. Mereka melihat Jitiansing berdiri di tempat yang sama, tanpa cedera. Rambut Yuan Chong acak-acakan saat dia berdiri di kehampaan 80 mil jauhnya. Darah masih menetes dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak terlihat terluka di permukaan, kenyataannya, dia sudah menderita luka dalam akibat guncangan tersebut. Sebelum dia dapat melakukan gerakan lain, Jitiansing menggunakan teknik rahasia dan menyerangnya. Pedang suci naga biru. Jitiansing mengangkat jarinya lagi, dan pedang raksasa sepanjang seribu kaki turun dari langit. Ia membawa bayangan naga hijau dan membantinya ke bawah. Aura pedang suci azure dragon penuh dengan keagungan ilahi dan memiliki kekuatan untuk menekan segalanya. Ekspresi Yuan Chong serius. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kuali perak untuk memblokir serangan pedang suci. Ledakan. Cahaya pedang meledak dan hantu azure dragon menghilang. Kuali perak juga terlempar. Tubuh Yuan Chong bergetar lagi dan dia mengeluarkan setegup darah. Jitiansing tidak memberinya waktu untuk menekan lukanya. Dia mengangkat tangannya lagi dan menggunakan teknik misterius. Hujan pedang. Saat dia berteriak, puluhan ribu cahaya pedang cahaya bintang muncul di kehampaan dan turun seperti badai, menenggelamkan sosok Yuan Chong. Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan yang teredam terdengar tanpa henti, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Yuan Chong mencoba yang terbaik untuk memblokir dengan segala cara dan harta Dharma. Namun, cahaya pedang cahaya bintang membentuk formasi pedang di bawah kendali Jitiansing dan terus menusuknya, membuatnya mustahil untuk bertahan. Hanya dalam waktu 20 nafas, Yuan Chong ditusuk ratusan kali oleh cahaya pedang. Jubah emasnya telah lama robek dan pelindung lembutnya juga rusak. Ada luka di dada, punggung, dan anggota badannya, dan darah terus muncrat. Melihat adegan ini, banyak marsial sage menghela nafas dalam diam. Semua orang tahu bahwa Yuan Chong akan kalah. Dalam hal kekuatan dan pencapaian kendo, dia jauh lebih rendah dari Jitiansing. Yuan Zen mengerutkan kening dan menatap kehampaan dengan dingin, memperhatikan situasi pertempuran. Pada saat ini, melihat Yuan Chong berada dalam situasi sulit dan luka-lukanya semakin parah, dia akhirnya mengambil keputusan. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia memerintahkan Qin Zheng di belakangnya dengan nada dingin dan acuh-ta'acuh, lakukan. Qin Zheng telah menunggu saat ini. Mendengar perintah tersebut, ia tak segan-segan menarik tangan kirinya ke dalam lengan bajunya. Dia mengambil Liontin Giok Indah seukuran telapak tangan dan menghancurkannya. Liontin Giok ini memiliki struktur yang aneh. Itu terhubung ke formasi void platform dan dapat digunakan untuk mengontrol formasi. 2196 Tanpa peringatan apapun, void crack dan badai muncul secara bersamaan. Sosok Ji Tian Xing segera ditelan badai dan menghilang ke dalam void crack yang gelap gulita. Aduh! Lebih dari selusin badai angin hampa yang mengerikan melonjak keluar dari retakan hampa dan mendatangkan malapetaka pada platform hampa seperti tornado. Bahkan seorang ahli marsial sage tidak dapat menahan kekuatan angin topan void dan akan hancur berkeping-keping. Cahaya pedang berbintang Ji Tian Xing telah runtuh dan menghilang. Yuan Chong yang berlumuran darah akhirnya keluar dari bahaya. Dia bergegas keluar dalam keadaan menyesal, rambutnya acak-acakan dan ekspresinya sedih dan ketakutan. Tidak ada satu inci pun tubuhnya yang tidak terluka. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatur nafas atau menekan lukanya. Saat pikiran untuk terbebas dari beban berat muncul di hatinya, pikiran itu segera menghilang. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa badai angin void besar menyapu ke arahnya dan hendak menelan sosoknya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar dan pandangan kesadaran melintas di matanya. Dia tanpa sadar menoleh dan menatap Yuan Zen, yang berada di piringan cahaya putih. Jelas sekali, dia menduga hilangnya Ji Tian Xing dan kemunculan badai angin void bukanlah suatu kebetulan. Kakak laki-lakinya, Yuan Zen, yang memanipulasi mereka. Dia terkejut sekaligus marah dan sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Sialan Yuan Zen, demi menghadapi Ji Tian Xing, dia bahkan rela mengorbankan hidupku. Berengsek. Dia pasti sudah memperhitungkan bahwa selama dia bisa membunuh Ji Tian Xing, bahkan jika dia harus mengorbankan saya, putra ilahi, ayah tidak akan mengejarnya. Sesaat kemudian, badai angin hampa setinggi ribuan kaki menelan sosok Yuan Chong. Dia terluka parah dan tidak punya waktu untuk menghindar atau melarikan diri. Dia segera hancur berkeping-keping oleh Void Windstorm. Bahkan jika dia adalah seorang ahli marsial sage dan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dalam Void Windstorm, dia masih rapuh seperti kertas. Tanpa perlindungan tubuh fisiknya, jiwa ilahinya tidak bertahan lama sebelum ditelan oleh badai angin void dan lenyap sama sekali. Yuan Chong meninggal, tubuh fisik dan jiwa ilahinya runtuh dan hilang. Lebih dari selusin badai angin void berkecamuk di platform void selama ratusan napas sebelum akhirnya meredah secara bertahap. Adapun banyak marsial sage di piring bundar, mereka semua tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Mata semua orang melebar saat mereka menatap Void Platform dengan kaget. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Beberapa saat yang lalu, Ji Tian Xing dan Yuan Chong masih bertarung sengit di langit, menggunakan seni rahasia mereka yang menakjubkan. Namun sekarang, Ji Tian Xing telah ditelan oleh celah kehampaan, menghilang tanpa jejak. Yuan Chong bahkan terbunuh oleh Void Storm, bahkan tidak meninggalkan jejaknya. Kehampaan berangsur-angsur menjadi tenang dan kembali ke keadaan dingin dan gelap. Namun, keterkejutan di hati banyak petapa bela diri tidak meredah untuk waktu yang lama. Di tepi cakram, Lu Bai Suang, Zuo Mingqi, dan Mu Chang Tian menatap ke langit dengan kaget. Ini sudah berakhir, Tuan Mudaji telah ditelan kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Mu Chang Tian dan Zuo Mingqi diliputi kesedihan dan kemarahan saat mereka berteriak kebingungan. Lu Bai Suang mengatupkan bibirnya erat-erat, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak meneteskan dua baris air mata. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tuan Mudaji? Hei, kenapa dia ditelan kehampaan? Matanya tidak bernyawa saat dia bergumam, suaranya rendah dan sedih. Melihat Ji Tian Xing ditelan oleh kehampaan, pikiran dan kekuatannya sepertinya telah terhisap. Para petapa bela diri lainnya secara bertahap sadar kembali saat mereka berdiskusi dengan kaget dan bingung. Ya Tuhan, mengapa ada celah di kehampaan? Pangeran keempat dan Ji Tian Xing bertarung memperebutkan tempat pertama. Mengapa mereka berdua menghilang? Sudah berakhir, Pangeran keempat telah terbunuh oleh badai kehampaan dan Ji Tian Xing telah ditelan oleh kehampaan. Dia pasti akan mati. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendengar bahwa platform foy telah rusak dan kekuatannya menjadi tidak stabil. Banyak terjadi kecelakaan. Saya hanya tidak menyangka akan terjadi kecelakaan hari ini. Bukan hanya para Marsial Sage Didis yang berdiskusi dengan perasaan campur aduk. Bahkan ratusan ribu seniman bela diri di Sky City Square berangsur pulih dari keterkejutan dan keheningan mereka. Semua orang berseru kaget dan tak berdaya saat mereka saling berbisik. Tidak ada yang bisa menerima ini. Bencana yang tiba-tiba ini benar-benar menghancurkan duel paling seru, merenggut nyawa dua Marsial Sage Jenius. Pada saat ini, Yuan Zhen, yang berada di piringan putih, akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia menatap kehampaan dengan mata merah dan meraung histeris. Saudara keempat. Tangisan tulus ini penuh dengan kesedihan dan penyesalan, menyebabkan hati banyak petapa bela diri gemetar saat kesedihan membanjiri mereka. Mengapa ini terjadi, kakak keempat? Mengapa surga memperlakukanmu seperti ini? Itu semua salahku. Saya tidak mengawasi Anda dengan baik dan menyebabkan Anda menderita bencana seperti itu. Yuan Zhen membungkuk kesakitan sambil menangis, seolah dia sangat sedih atas kematian Yuan Chong. Qin Zheng, yang berdiri di belakangnya, melihat ekspresi sedih Yuan Zhen dan buru-buru menghiburnya. Pangeran pertama, belasung kawa. Ini adalah situasi yang tidak terduga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Qin Zheng mendukung Yuan Zhen dan menghiburnya dengan nada tulus. Namun, Yuan Zhen sepertinya terlalu sedih. Dia menangis lama sekali dan baru menjadi tenang ketika suaranya menjadi serak. Lebih dari 30 marsial sage dalam di semuanya memiliki hati yang berat. Marsial Sein King San, Cao Ying, dan yang lainnya semuanya menghibur Yuan Zhen. Yuan Zhen perlahan-lahan terbangun. Dia menekan kesedihan di hatinya dan menyeka air mata dari sudut matanya. Dia berjalan kembali ke tengah cakram dengan langkah berat dan mengumumkan dengan ekspresi serius, semuanya, pertemuan suci ini telah berakhir. Sayangnya, tidak ada juara pertama atau kedua di majelis suci ini. Seperti yang diketahui semua orang, void state telah rusak ratusan tahun yang lalu dan kekuatannya sangat tidak stabil. Meskipun para pengrajin di negara kita berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara dan memperbaikinya, namun tidak berhasil. Terkadang, situasi yang tidak terduga akan terjadi. Sayangnya, kecelakaan terjadi hari ini dan menyebabkan kematian Yuan Chong dan Ji Tian Xing. Ini, mungkin adalah kehendak langit, surga iri dengan bakatnya. Yuan Xin terdiam lama seolah dia terlalu sedih untuk berbicara. Lubai Suang, yang dalam keadaan linglung dan menangis, tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan dan berteriak pada Yuan Xin, tidak. Ji Tian Xing belum mati, dia pasti tidak akan mati. Ini bukan sebuah kecelakaan, ini adalah konspirasi Anda, Anda ingin membunuhnya, Anda ingin membunuhnya dengan sengaja. Begitu dia mengatakan ini, para Marsial Sagedi di semuanya menjadi tenang. Semua orang menoleh dan memandang Lubai Suang dengan ekspresi aneh. Yuan Xin meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Suci Bai Suang, Ji Tian Xing ditelan oleh Badai Void dan pasti akan mati. Anda memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ji Tian Xing. Saya bisa memahami perasaan Anda. Sama seperti kakak keempatku yang meninggal dalam kecelakaan, aku sangat sedih hingga aku berharap aku mati. Namun, saya harap Anda bisa tetap rasional dan tidak menjadi gila. Jangan memfitnah saya. 2197 Ekspresi dan nada suara Yuan Xin tenang dan dingin. Para Marsial Sagedi mau tidak mau mengangguk setuju. Mereka semua mulai menegur Lubai Suang. Kaisar Suci Bai Suang, semua orang bisa mengerti bahwa kamu terlalu sedih. Namun, terlalu tidak masuk akal bagimu untuk mengganggu tanpa henti seperti ini. Anda memfitnah yang mulia karena berencana membunuh Ji Tian Xing. Namun, yang mulia keempat juga meninggal dalam kecelakaan. Apakah yang mulia ingin menyakiti saudaranya sendiri? Yang mulia selalu murah hati dan baik hati. Dia bahkan lebih mencintai saudara-saudaranya. Semua orang melihat yang mulia keempat meninggal dalam kecelakaan. Yang mulia patah hati dan sangat kesakitan. Kaisar Suci Bai Suang, Anda sudah gila. Yang mulia tidak peduli dengan kata-kata fitnah Anda. Mengapa Anda tidak berterima kasih padanya? Dimanakah penduduk negeri ilahi Luosui? Bawa pergi Kaisar Suci Bai Suang. Jangan biarkan dia main-main di sini. Semua petapa bela diri mulai menegur Lubai Suang. Mereka bahkan meminta Zhuomingki dan Mucang Tian untuk membawanya pergi. Zhuomingki dan Mucang Tian tampak gelisah. Mereka mengirim pesan ke Lubai Suang untuk menghiburnya. Kaisar Suci Bai Suang, itu sudah terjadi. Saya turut berbela Sungkawa. Mungkin surga iri dengan bakatmu. Jika Tuan Mudaji ada di surga, dia tidak ingin melihatmu begitu sedih. Lu Bai Suang segera berbalik untuk menatap mereka berdua. Dia berteriak dengan marah, diam. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan. Surga iri dengan bakatku. Saya tidak percaya itu. Tuan Mudaji tidak akan mati. Dia pasti masih hidup. Saya juga tidak percaya ini adalah kecelakaan. Selama ini, mengapa hal itu harus terjadi sekarang? Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Zuo Mingki dan Mucang Tian terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana membujuknya. Namun, teriakan marah Lubai Suang terdengar jelas oleh para Marsial Sage. Para Marsial Sage muda dari berbagai negara menggelengkan kepala dan mulai berdiskusi. Huh, sepertinya Kaisar Suci Bai Suang mengalami trauma. Pikirannya kacau. Aku tidak menyangka wanita yang sedingin gunung ini akan begitu sentimental. Dia sangat tergila-gila. Sayang sekali. Orang-orang dari negeri ilahi Luoshui, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak membawanya pergi? Apakah Anda akan membiarkan dia menjadi gila di sini dan mempermalukan negara dewa Anda? Yuan Zen melihat bahwa semua orang menyerang Lubai Suang secara sepihak, dan matanya bersinar dengan cibiran yang tak terlihat saat dia berpikir, Saudara keempat, Saudara keempat, jika kamu ingin mengadakan pertunjukan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Hanya trik melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh yang paling meyakinkan. Saya yakin roh Anda di surga akan memaafkan kakak karena melakukan ini. Dengan mengorbankan Anda, kami dapat membunuh Ji Tian Xing dan mendapatkan misteri kenaikan yang paling diinginkan Ayah Baptis. Tuhan Ayah akan berterima kasih atas pengorbananmu. Setelah pemikiran itu terlintas di benaknya, dia mengumumkan dengan suara keras dan tanpa ekspresi, Semuanya, aku sedang tidak enak badan dan suasana hatiku sedang tidak baik. Aku masih harus mempersiapkan pemakaman saudara keempatku, Jadi aku, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Yuan Zen melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra, mengaktifkan formasi pada dis. Dan, setelah melewati gerbang cahaya ini, mereka dapat kembali ke kota Wang Tian. Melihat Yuan Zen dan Qin Zheng hendak pergi, para Marsial Zain menggelengkan kepala dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Lu Bai Suang dengan marah bergegas keluar dan memblokir pintu cahaya, menghalangi jalan Yuan Zen. Yuan Zen, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja setelah masalah sebesar itu? Ji Tian Xing adalah penjaga kerajaan surgawi negara kita. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Yuan Zen berhenti dan menatapnya tanpa ekspresi. Dia berteriak, Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ji Tian Xing tertelan oleh kehampaan. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, penjelasan apa yang bisa saya berikan kepada Anda? Anda gila, saya telah bersabar, tetapi Anda menginginkan pekarangan. Jika Anda terus mengganggu saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Qin Zheng juga melangkah maju dan menatap Lu Bai Suang. Lu Bai Suang, Anda telah mendengar kata-kata yang mulia. Minggir, atau aku tidak akan sopan padamu. Lu Bai Suang segera mencibir. Hahaha, jadi kamu sudah menunjukkan wajah aslimu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan bersikap tidak sopan. Bagaimanapun, saya tidak akan pergi sampai saya menyelesaikan masalah ini dan menemukan Ji Tian Xing. Semua Marsial Saint yang hadir hari ini juga tidak akan pergi. Para Marsial Saint mengerutkan kening dan menatap Lu Bai Suang dengan marah. Hei, kamu wanita gila, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah kerajaan ilahi di ujung surga, bukan kerajaan ilahi Lu Shui. Kamu tidak boleh berperilaku begitu kejam di sini. Ji Tian Xing meninggal dalam kecelakaan, tetapi Anda ingin menghentikan kami semua. Anda sungguh tidak masuk akal. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Buang dia keluar dari tahap void. Kaisar suci kerajaan ilahi Lu Shui sungguh gila. Konyol sekali. Qin Xing memanfaatkan diskusi orang banyak untuk melirik beberapa Marsial Saint muda. Tiba-tiba, para Marsial Saint muda yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar bergabung untuk menangkap Lu Bai Suang. Namun saat ini, Tai Hao Yun Qi yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Tunggu. Suaranya tidak nyaring, tapi mengandung ketenangan dan kepercayaan diri yang kuat. Dia berjalan keluar dari kerumunan bersama Jiu Jiu, datang ke pintu cahaya putih, dan berdiri di samping Yuan Zen. Para Marsial Saint dari berbagai negara terdiam dan memandangnya dengan kebingungan. Yuan Zen juga menatapnya dan bertanya, Tai Hao Yun Qi, apa yang ingin kamu katakan? Tai Hao Yun Qi tersenyum tipis dan berkata dengan nada tenang, Yuan Zen, apa yang terjadi barusan di luar dugaan semua orang? Namun Anda bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan dan mengambil kesimpulan hanya dengan beberapa kata. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Yuan Zen mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, Tai Hao Yun Qi, apa maksudmu? Apakah Anda ingin memfitnah saya juga? Tidak, tidak, tidak. Tai Hao Yun Qi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebelum ada bukti yang meyakinkan, saya tidak akan mencurigai siapapun. Namun yang ingin saya katakan adalah masalah ini tidak boleh ditangani seperti ini. Yuan Chong terbunuh oleh badai kehampaan di depan mata semua orang. Namun Ji Tian Xing tidak langsung mati. Dia baru saja ditelan oleh Void dan menghilang tanpa jejak. Terlepas dari apakah masalah ini direncanakan oleh seseorang atau hanya sebuah kecelakaan, itu pasti terkait dengan bangsa ilahi kepunahan surga. Yuan Zen, sebagai tuan rumah majelis suci, Anda tidak bisa mengabaikan hal ini sendirian. Mendengar kata-katanya, 30 atau lebih marsial sage terdiam. Yuan Zen tidak bisa membantah dan hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya, Tai Hao Yun Qi, apa yang kamu inginkan? Tai Hao Yun Qi berkata dengan wajah serius, sederhana sekali. Mohon penuhi tugas dan tanggung jawabmu sebagai tuan rumah majelis suci dan kirimkan para biksu bela diri ke ruang hampa untuk mencari Ji Tian Xing. Bagaimanapun, dia adalah penjaga kerajaan surgawi dari kerajaan ilahi Luosui. Apakah dia hidup atau mati? Kerajaan ilahi kepunahan surga harus menemukannya untuk memberikan penjelasan kepada kerajaan ilahi Luosui. 2198 Identitas Tai Hao Yun Qi berbeda dari marsial sage biasa. Apalagi apa yang dikatakannya masuk akal. Bahkan Yuan Zen tidak bisa membantah perkataannya. Lubai Suang, Zuo Ming Qi, dan Mu Chang Tian langsung setuju dengannya. Itu benar. Apa yang dikatakan Putra Dewa Ketujuh persis seperti yang kita pikirkan. Apa yang dikatakan Putra Dewa Ketujuh adalah apa yang harus dilakukan oleh tuan rumah majelis suci. Ini harus menjadi tanggung jawab bangsa suci kepunahan surga. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Putra Dewa Ketujuh. Apa yang dikatakan adil dan masuk akal. Para petapa bela diri dari berbagai negara terdiam dan memandang Yuan Zen untuk melihat bagaimana dia akan merespons. Yuan Zen mengerutkan alisnya, mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya. Qin Zheng, yang sangat ingin melindungi tuannya, dengan cepat bertanya, Tai Hao Yun Qi, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Seperti yang diketahui semua orang, Void Storm sangat menakutkan dan Marsial Sage bukanlah tandingannya. Ji Tian Xing telah ditelan oleh badai kekosongan dan hancur berkeping-keping, di mana kita dapat menemukan tubuhnya. Terlebih lagi, Void sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan jika kita mengirim Marsial Sage, di mana kita bisa menemukannya. Jika para Marsial Sage itu mati dalam kehampaan, bukankah akan lebih banyak orang yang terlibat? Marsial Sage King San, Cao Ying, Chen Yue, dan yang lainnya mengangguk setuju. Tai Hao Yun Qi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ji Tian Xing bukanlah seorang Marsial Sage biasa. Dia mungkin tidak mati dalam badai Void. Bahkan jika dia mati, akan ada jejak yang tertinggal. Setidaknya beberapa bagian akan tertinggal. Misalnya, pernahkah Anda mencoba mencari keberadaan Pedang Ilahi, Pemakaman Surga? Jika Pedang Ilahi, Pemakaman Surga, ada di tangannya, meskipun berada di dalam kekosongan, pedang itu tidak akan rusak. Mendengar kata-katanya, cahaya dingin muncul di mata Yuan Zhen dan dia berpikir, bajingan sialan, dia sudah menebaknya. Berengsek. Faktanya, meskipun Tai Hao Yun Qi tidak memintanya mengirim orang untuk mencari Ji Tian Xing, dia akan memasuki kekosongan untuk menemukannya. Itu karena dia ingin memastikan apakah Ji Tian Xing sudah mati atau belum. Dia juga ingin menemukan Pedang Ilahi, Pemakaman Surga. Itulah alasan mengapa dia terburu-buru meninggalkan Void Stage. Namun, sekarang setelah Tai Hao Yun Qi ikut campur, segalanya menjadi lebih rumit. Tai Hao Yun Qi melihat Yuan Zhen terdiam dan melanjutkan, adapun masalah yang disebutkan Tuan Qin, lebih mudah untuk diselesaikan. Saya memiliki senjata ajaib yang diberikan kepada saya oleh Tuhan Bapak, yang memungkinkan saya melakukan perjalanan tanpa hambatan dalam kehampaan. Mengapa saya tidak menemani Marsial Sage Negara Anda ke dalam kehampaan untuk mencari Ji Tian Xing? Cahaya dingin melintas di mata Yuan Zhen, dan dia segera mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tai Hao Yun Qi dan berkata tanpa ekspresi, anak dewa ketujuh benar. Saya harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Ji Tian Xing selama Majelis Suci. Saya harus mengirim seseorang. Oh, tidak, saya sendiri yang harus memasuki kekosongan untuk mencarinya. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati, aku akan bisa menjawab bangsa dewa Sungai Luo. Saya tidak perlu merepotkan anak Tuhan ketujuh. Saya juga memiliki harta ajaib yang dapat bergerak bebas di kehampaan. Mendengar kata-katanya, Qin Zheng mengerutkan kening. Para petapa bela diri dari berbagai negara menghela nafas lega dan tampak lega. Bahkan Lubai Suang, Zuo Ming Qi, dan dua lainnya tampak lega. Tai Hao Yun Qi mengangguk sedikit dan berkata, Ya, yang mulia bijaksana. Itu bagus. Para marsial sage yang hadir semuanya adalah saksi dari masalah ini. Kami akan tetap menjadi saksi dan menunggu hasilnya. Para petapa bela diri dari berbagai negara yang baru saja bersantai kembali tegang. Banyak dari mereka yang mengerutkan kening dan memprotes. Putra Tuhan ketujuh, kamu mempersulit kami. Ya, yang mulia akan mencari Ji Tian Xing. Anda bisa tetap menjadi saksi. Mengapa Anda ingin kami tetap tinggal? Saya mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan dan saya sedang terburu-buru untuk kembali ke negara saya. Bagaimana saya bisa menunda di sini? Tai Hao Yun Qi melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, Kita akan melihat hasilnya dalam satu atau dua hari. Karena semua petapa bela diri punya waktu untuk menghadiri majelis suci, Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak punya waktu dua hari? Terlebih lagi, Ji Tian Xing selalu pandai menciptakan keajaiban. Tidakkah Anda ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia secara ajaib selamat dari kehampaan? Mendengar kata-katanya, suara para marsial sage yang keberatan segera melemah. Banyak dari mereka yang tidak puas, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Oleh karena itu, semua orang tetap berada di cakram cahaya putih dan menunggu dengan tenang. Yuan Zen menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berkata tanpa ekspresi, Semuanya, harap tunggu di sini. Saya akan membawa orang ke dalam kehampaan untuk mencari keberadaan Ji Tian Xing. Mari kita tetapkan tenggat waktunya menjadi dua hari. Setelah dua hari, saya akan kembali untuk melaporkan hasilnya kepada semua orang. Setelah itu, dia memimpin Qin Zheng dan gubernur kota Wang Tian ke gerbang cahaya putih dan meninggalkan platform void. Setelah mereka bertiga pergi, diskusi mulai terjadi di piring bundar yang sunyi. Lebih dari 30 marsial sage saling berbisik. Lu Bai Suang menjadi tenang dan tampak bersyukur. Dia membungkuk kepada Tai Hao Yun Qi dan berkata, Bai Suang berterima kasih kepada Putra Tuhan Ketujuh karena telah membela kami. Kaisar Suci Bai Suang, kamu terlalu sopan. Silakan bangun. Tai Hao Yun Qi menganggup padanya dan memberi isyarat agar dia bangun. Ji Ujiu memegang lengan Lu Bai Suang dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Suci Bai Suang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kamu adalah teman Tian Xing, begitu juga kami. Saudara Ketujuh dan saya tidak percaya bahwa ini adalah kecelakaan, dan kami tidak percaya bahwa Tian Xing telah meninggal. Namun, kemampuan kita terbatas. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Lu Bai Suang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Tidak seperti saya, saya sangat cemas hingga tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Mudaji sangat beruntung memiliki kalian berdua sebagai temannya. Ji Ujiu mengerucutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Mungkin kita beruntung bisa menjadi temannya. Dalam kehampaan yang gelap dan dingin, Cahaya kemasan buram mengambang di kegelapan tanpa batas. Itu berkedip-kedip dan berfluktuasi. Jika dilihat lebih dekat, terlihat ada seorang pria muda berlumuran darah dan rambut acak-acakan terbungkus cahaya kemasan. Jubah putihnya sudah compang kemping, dan hanya ada beberapa kain yang tergantung di pinggangnya. Tubuhnya yang seperti batu giok emas gelap juga tertutup retakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya kemasan berangsur-angsur menjadi lebih terang, seperti sinar matahari. Astaga! Pemuda dalam cahaya kemasan itu duduk. Tubuhnya kaku saat dia menoleh untuk mengamati situasi di sekitarnya. Fiuh! Ketika dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh kehampaan yang dingin dan gelap, dia menghela nafas panjang. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Untungnya, saya masih berada di dalam kehampaan dan tidak jatuh ke dalam lubang hitam atau jurang kehampaan. Kemudian, dia mengaktifkan heaven mending paru dalam pikirannya dan melepaskan cahaya putih lembut untuk memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Setelah dua jam, retakan dan luka di sekujur tubuhnya sembuh secara ajaib. Dia menjadi bersemangat kembali dan penuh energi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk mengolah tubuh pedang suci terlebih dahulu. Itu sebabnya saya tidak terbunuh oleh badai void. Yuan Zhen, bajingan itu, sangat kejam. 2.199 Ji Tian Xing ditelan oleh kehampaan terlebih dahulu. Tapi sebelum dia tersedot ke dalam kehampaan, dia melihat apa yang terjadi pada Yuan Chong. Tentu saja, badai kehampaan itu sangat menakutkan. Mereka yang bukan dewa bela diri tidak bisa menolaknya. Tapi dia beruntung. Dia telah bersiap menghadapi hari hujan dan telah mengembangkan tubuh pedang suci. Jadi, dia hanya dipenuhi luka di tengah badai kehampaan dan tidak kehilangan nyawanya. Yuan Chong tidak seberuntung dia. Dia hancur berkeping-keping oleh badai kehampaan di tempat. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Apa yang disebut kecelakaan? Semuanya omong kosong. Ji Tian Xing tidak pernah percaya pada kecelakaan. Sebelum majelis suci dimulai, dia sudah menduga bahwa Yuan Zhen tidak akan puas dan akan berkomplot melawannya. Saat badai kehampaan muncul, dia sangat yakin bahwa Yuan Zhen telah mengambil tindakan. Pada saat ini, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Yuan Zhen memang kejam. Untungnya, kamu memiliki pandangan jauh ke depan. Kalau tidak, kamu akan mati kali ini. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan nada main-main, saya tidak akan mati. Bahkan jika saya tidak mengolah tubuh pedang suci, bukankah saya masih memiliki Anda? Memang benar, jika dia tidak mengolah tubuh pedang suci, dia akan bersembunyi di dalam pedang pemakaman surga ketika badai kehampaan menelannya. Dengan material dan kualitas pedang pemakaman surga, pedang itu tidak akan hancur oleh badai kehampaan. Burial of Heaven terdiam beberapa saat dan berkata dengan nada serius, Yuan Zhen berani menyerangmu di depan semua orang. Itu artinya dia percaya diri. Dia yakin bahwa Anda adalah Kenshin dan pedang pemakaman surga ada di tangan Anda. Jadi, dia tidak segan-segan mengambil resiko membunuhmu dan merebut pedang pemakaman surga. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum dingin, jika hanya dia, dia tidak akan punya nyali. Saya khawatir ayahnya ada di belakangnya. Dewa bela diri Tian Jue. Burial of Heaven berhenti sejenak dan berkata dengan nada dingin, di antara tiga dewa perang, hanya dia yang ambisius dan berani berkomplot melawanmu. Ketika Anda kembali ke keadaan abadi, Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Apapun yang terjadi, Anda harus membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, Tentu saja. Saat itu, Dewa bela diri Tian Jue tidak berani menyinggung perasaan saya, jadi saya tidak mengambil hati dan tidak ingin membunuhnya. Tapi sekarang berbeda. Karena dia berani mengambil tindakan terhadapku, dia mendekati kematian. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini. Saya harus mencari tahu di mana ini dan kembali ke Sky City secepat mungkin. Kembali ke kota Wang Tian, pemakaman surga terkejut. Dia bertanya dengan bingung, Itu wilayah Yuan Shen. Mengapa kamu kembali? Bukankah itu memberinya kesempatan lagi untuk bergerak? Terlebih lagi, dia pasti akan menganggapnya sebagai kecelakaan, dan Anda tidak akan bisa menghadapinya. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan mata berbinar, Tidak, bukan itu masalahnya. Kematian Yuan Chong dan kepergianku yang tak terduga pasti akan menimbulkan badai. Tidak peduli seberapa keras Yuan Shen berusaha menutupinya, beberapa orang tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan membuat keributan besar. Siapa? Burial of Heaven penuh dengan keraguan dan tidak bisa mengerti. Ji Tian Xing terkeke dan berkata, Wanita bodoh itu, Lu Bai Suang. Ada juga Tai Hao Yun Qi dan Ji Ujiu. Mereka tidak akan duduk diam. Burial of Heaven berpikir sejenak dan berkata dengan nada aneh, Saya bisa mengerti mengapa Tai Hao Yun Qi dan Ji Ujiu membela Anda. Adapun Lu Bai Suang itu, Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Ji Tian Xing tidak merasa malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kamu tidak memahaminya. Wanita konyol itu dingin di luar tetapi hangat di dalam. Burial of Heaven terkeke dan berkata, Yah, kamu benar-benar terlilit hutang cinta. Karena itu masalahnya, Mari kita tentukan lokasinya terlebih dahulu lalu coba kembali. Ji Tian Xing menoleh dan melihat kehampaan di belakangnya. Di kegelapan yang jauh, ada sebuah bintang besar, bersinar dengan cahaya kemasan. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah dunia tempat dia berada sebelumnya. Senyuman lucu muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Jangan khawatir. Mungkin seseorang akan segera datang untuk membawa kita kembali. Hmm. Burial of Heaven terkejut sesaat dan bertanya dengan bingung, Siapa yang akan membawamu kembali? Ji Tian Xing memandang bintang itu sambil mencibir dan bergumam, Lihat, bukankah mereka sudah ada di sini? Saat suaranya jatuh, beberapa lampu putih menyala di kehampaan di depannya dan melesat secepat kilat. Hanya dalam beberapa lusin napas, cahaya putih tiba di depannya. Swash, swash, swash. Cahaya putih memudar dan tiga sosok muncul. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah perak dengan jubah naga emas gelap di bahunya. Itu adalah Yuan Zen. Di belakangnya ada dua pria parubaya. Salah satunya tingginya lebih dari dua meter, kekar dan berotot, mengenakan baju besi perak cerah dan helm bintang sembilan bulu naga. Pria lainnya bertubuh sedang, mengenakan jubah biru safir, dan berwajah persegi. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah Qin Zheng dan penguasa kota langit. Mata dingin Jitian Xing menyapu mereka bertiga dan seringai muncul di wajahnya. Yuan Zen, Qin Zheng, dan dua orang lainnya mengamati Jitian Xing dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat bahwa dia tidak terluka, mau tak mau mereka memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Jitian Xing, tebakanku tidak salah. Kamu benar-benar selamat. Badai kehampaan menelanmu, tapi kamu masih aman dan sehat. Sungguh luar biasa. Yuan Zen menatap Jitian Xing dengan dingin dan berkata dengan suara rendah. Jitian Xing terkekeh dan berkata, Apa? Melihat saya masih hidup pasti sangat kecewa bukan? Haha, aku sudah lama menebak pemikiran dan rencanamu. Bagaimana mungkin aku tidak bersiap? Yuan Zen segera menggelengkan kepalanya dan bertanya, Jitian Xing, apa maksudmu dengan ini? Saat Anda bertarung dengan Yuan Chong, terjadi kecelakaan di Platform Void yang menyebabkan Anda tertelan oleh kehampaan. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan Platform Void tidak stabil dan kecelakaan sering terjadi. Oh, kecelakaan. Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Lalu apa maksudmu dengan membawa orang ke sini sekarang? Yuan Zen menjawab tanpa ragu, Tentu saja aku di sini untuk mencarimu dan membawamu kembali. Apakah begitu? Jitian Xing mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Yuan Zen, Singkirkan wajah munafikmu. Ini adalah kehampaan yang tak terbatas. Selain kami berempat, tidak ada orang lain. Anda tidak perlu bertindak lagi. Lakukan saja secara langsung dan hemat waktu semua orang. Yuan Zen berpura-pura bingung dan bertanya, Saya munafik. Kenapa aku melakukan itu padamu? Tahukah kamu bahwa setelah kamu ditelan oleh kehampaan, Lubai Suang dari Kerajaan Ilahi Luosui menjadi gila dan menggangguku tanpa henti. Bahkan Taihao Yunqi dan Taihao Jiu Jiu tidak segan-segan bermusuhan dengan saya dan meminta saya mengirim orang untuk mencari Anda. Saya pribadi memasuki kehampaan untuk menemukan Anda. Tentu saja saya harus membawa Anda kembali untuk menjawabnya. Tidak peduli bagaimana Yuan Zen menjelaskannya, Jitian Xing tidak mempercayainya. Yuan Zen, semua orang sangat menyadari apa yang kamu coba lakukan. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Yuan Zen melihat sikapnya tegas dan tidak goyah sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan matanya perlahan menjadi dingin. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bagaimanapun, Anda ditelan oleh badai kehampaan dan hancur berkeping-keping. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. 2.200 Yuan Zen tidak bisa lagi melanjutkan aksinya. Dia hanya bisa melepaskan penyamarannya dan memperlihatkan wajah aslinya. Mata dan ekspresinya menjadi dingin, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tidak terselubung. Qin Zheng dan penguasa kota langit mengeluarkan senjata dan harta dharma mereka dan menyebar. Ketiganya membentuk formasi segitiga, mengelilingi Jitian Xing di tengah. Medan gaya takasat mata terbentuk dengan tenang, menyelimuti kehampaan dalam radius 100 mil. Jitian Xing tidak peduli sama sekali. Dia menatap Yuan Zen dengan senyum dingin dan berkata, itu benar. Mengapa membuang-buang waktu untuk berpura-pura? Yuan Zen mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Jitian Xing, sekarang kamu berada dalam kehampaan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Kamu akan mati, namun kamu masih sombong. Jitian Xing tertegun dan bertanya, dari mana kepercayaan diri saya berasal? Apakah kamu tidak mengetahuinya? Yuan Zen mencibir. Haha, apakah rasa percaya dirimu karena kamu adalah reinkarnasi Kenshin? Atau karena pedang pemakaman surga di tanganmu? Kamu tidak boleh terlalu naif dengan berpikir bahwa kami akan takut padamu hanya karena kamu adalah reinkarnasi Kenshin, bukan? Dengan kekuatanmu, meski kamu bisa mengalahkan Yuan Chong, kamu pasti bukan tandingan kami. Jitian Xing berpikir sejenak dan mengangguk. Benar, kalian bertiga lebih kuat dari Yuan Chong. Jika kalian bergabung untuk menyerangku, sepertinya aku tidak punya peluang untuk menang. Yuan Zen mengoreksinya dengan dingin. Bukannya kamu tidak punya peluang untuk menang, tapi kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup. Karena Anda mengetahui kekuatan Anda sendiri, maka segalanya menjadi mudah. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, maka dengan patuh serahkan pedang pemakaman surga. Dia menambahkan, jangan main-main. Jangan berpikir bahwa aku adalah Kaisar Suci Cuyun yang bodoh itu. Pedang pemakaman surga palsu tidak bisa membodohiku. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelum Kaisar Ilahi Cuyun terbunuh, Yuan Zen telah menyelidikinya. He hei, Ji Tian Xing mencibir. Tangan kanannya memancarkan cahaya hitam saat dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya. Dia berkata dengan dingin, pedang pemakaman surga ada di sini. Datang dan ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Tubuh Yuan Zen bergetar ketika dia tiba-tiba melihat pedang pengubur surga yang hitam pekat dan sederhana. Dia menatap pedang pengubur surga dan mengamatinya dengan cermat. Meskipun dia sangat yakin bahwa pedang pemakaman surga ada di tangan Ji Tian Xing. Namun sebelumnya, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Sekarang dia melihat pedang pemakaman surga, dia benar-benar lega dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, aku tidak salah menebak. Pedang pemakaman surga benar-benar ada di tanganmu. Semua usahaku tidak sia-sia. Pengorbanan Yuan Chong tidak sia-sia. Pada saat ini, dia tidak perlu berpura-pura dan bertahan lebih lama lagi, dan dia telah sepenuhnya mengungkapkan warna aslinya. Pedang pemakaman surga adalah milikku. Hidupmu juga milikku. Yuan Zen mengeluarkan tombak kuno yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki dan berteriak dengan niat membunuh. Bunuh. Pada saat yang sama, dia memegang tombak emas kuno dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, lusinan cahaya kemasan gelap ditembakkan ke arah Jitian Singh. Qin Zheng dan gubernur kota Wang Tian juga menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka menggunakan teknik rahasia mereka dan mematikan lusinan lampu pedang. Tiba-tiba, kecemerlangan kekuatan magis yang berwarna-warni menerangi kehampaan sejauh ratusan mil. Fluktuasi kekuatan Dharma yang penuh kekerasan memenuhi seluruh area, menekan Jitian Singh dengan ganas. Menghadapi pengepungan tiga pembangkit tenaga listrik, Jitian Singh tidak takut. Dia berkata dengan bangga, akhirnya, saya tidak perlu menyembunyikan kekuatan saya lagi. Saya bisa berusaha sekuat tenaga. Tubuh tiran naga langit. Jitian Singh berteriak dengan suara rendah. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan dia memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Sesaat kemudian, tubuhnya mengembang dengan hebat dan berubah menjadi raksasa emas dengan tinggi sepuluh kaki. Aura dan kekuatan tempurnya juga meningkat enam kali lipat dalam sekejap, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tebasan naga langit. Menghadapi cahaya pedang dan bayangan pedang yang turun dari langit, dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan memadamkan cahaya pedang besar. Pedang emas raksasa, yang panjangnya ribuan kaki, menebas cahaya kemasan dan bayangan pedang dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bang! 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 Suara yang memekakan telinga meledak dan bergema melalui kehampaan. Lampu mengalir emas gelap Yuan Zhen dan lampu pedang Qin Zheng dan gubernur kota Wang Tian hancur di tempat. Kekuatan pedang raksasa itu tidak berkurang sama sekali dan terus menebas ke arah Yuan Zhen. Niat pedang yang menakutkan menyelimuti Yuan Zhen, menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia melihat ke arah pedang raksasa yang turun dari langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dia pernah menggunakan teknik pedang ini di platform Void sebelumnya, tapi jelas tidak sekuat ini. Teknik yang sama, tapi sekarang kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dengan baik? Baru sekarang Yuan Zhen menyadari bahwa Ji Tian Xing tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali saat dia bertarung di platform Void. Saat ini, dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak. Ji Tian Xing sangat licik. Dia mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Hanya dia sendiri yang paling tahu kekuatan sejatinya dan batasannya. Memikirkan hal ini, Yuan Zhen benar-benar merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Namun dia segera tenang. Dia memegang tombak kuno dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya, memancarkan cahaya kemasan yang melesat ke langit. Pertempuran naga melintasi langit. Bersamaan dengan raungan amarahnya, tombak kuno itu mulai memancarkan cahaya kemasan yang berubah menjadi naga mirip gunung yang menghalangi kehampaan. Kabum! Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, pedang raksasa itu menghantam bayangan naga emas, mengirimkan cahaya kemasan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Pedang raksasa dan bayangan naga hancur pada saat bersamaan, berubah menjadi miliaran pecahan cahaya kemasan yang tersebar di kehampaan. Kekuatan tumbukan yang sangat kuat membuat Yuan Zhen terbang mundur sejauh lebih dari belasan mil, kulitnya menjadi pucat pasi. Formasi serangan gabungan miliknya, Qin Zheng, dan penguasa kota Wang Tian segera dipatahkan. Ji Tian Xing hendak mengejar Yuan Zhen dan memanfaatkan situasi ini untuk menyerangnya. Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian melihat situasinya tidak baik. Mereka bergegas tanpa memikirkan keselamatan mereka sendiri dan berdiri di depan Ji Tian Xing. Segel Pembalik Langit Penguasa kota Wang Tian membentuk segel dengan kedua tangannya dan melepaskan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Itu diringkas menjadi karakter segel kuno yang sebesar gunung dan menekan Ji Tian Xing. Qin Zheng juga mengayunkan pedangnya dan menusuk ratusan sinar cahaya dingin, membentuk formasi pedang biduk dan menyelimuti Ji Tian Xing. Beraninya kamu menghentikanku dengan tipuan remeh seperti itu. Ji Tian Xing berteriak dengan marah. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju bayangan tinju besar yang meledak ke arah sky flipping cell. Tinju penghancur bintang. Tinju berbintang menghantam karakter segel kuno dengan keras. Dengan suara keras, keduanya pecah pada saat bersamaan. Ji Tian Xing kemudian mengayunkan pedang Burial of Heaven dan mematikan 49 lampu pedang berbintang. Mereka membentuk formasi misterius dan menikam formasi pedang biduk Qin Zheng. Suara teredam, peng-peng-peng-peng, meledak satu demi satu, dan cahaya pedang yang memenuhi langit tiba-tiba runtuh dan meledak. Dalam sekejap mata, serangan Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian semuanya dipatahkan oleh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing kemudian melambaikan telapak tangannya dan melancarkan cakar naga yang menutupi langit dan matahari. Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian dikirim terbang. Tanpa ada lagi rintangan di depannya, sosoknya melintas dan berteleportasi sejauh 30 mil, bergegas ke depan Yuan Zen. Pedang pembunuh dewa. Tanpa ada lagi rintangan di depannya. 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 Terima kasih.